Episode 6 baru saja rilis hari ini, Jumat 1 Januari 2021. Namun bagaimana dengan episode selanjutnya? Ini bocoran untuk episode 7, My Lecture, My Husband. Sebenarnya sudah ada gambaran yang disampaikan pada episode 2 dan episode 4. Gambaran itu ialah memiliki hubungan yang erat dengan episode 7 yang nanti akan terbit pada Jumat 8 Desember 2021 nanti. Penasaran? Mari kita mulai membahasnya. Bapak Inggit meninggal. Inggit mengalami musibah yang sangat besar dalam hidupnya. Dia hancur Pak Arya dengan sigap mengurus pemakaman ayah Inggit di Jogja. Tatkala Inggit dan seluruh keluarganya tengah berduka. Mulai dari pemakaman, menguatkan hati ibu Inggit sampai mengurus tamu yang melawat pun semuanya diurus Arya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Arya adalah gambaran karakter laki-laki dalam kebudayaan Jawa yang membantu tanpa pamrih dilakukan dengan ikhlas. Memasukkan karakter kebudayaan dalam film adalah cara untuk memperkaya khasana masyarakat tentang kekayaan kebudayaan Indonesia. Kembali lagi pada bocoran episode 7. Tristan yang bela-belaan datang ke tempat Inggit untuk menguatkan hati Inggit mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kasihan ya Jeng Rahayu, untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang mengurus pemakamannya? Tristan mendengar kata-kata tersebut dari warga yang melayat di rumah Inggit. Di depan mata Tristan, dia melihat Arya menenangkan keluarga besar Inggit yang sedang berduka cita. Tristan tak percaya mengapa kata menantu sebab hal tersebut menandakan kalau Inggit telah resmi menikah. Melihat hal tersebut, mesti hatinya hancur. Tristan tak mau mengganggu Inggit dan memilih meminta penjelasan kepada Iim. Iim membongkar seluruh rasa Inggit pada Tristan. Bahwa Inggit sudah tidak punya harapan lagi pada Tristan. Semenjak Tristan menolak menemui orang tuanya dan lebih memilih karir. Pada saat yang sama, Inggit mulai sadar satu hal bahwa lelaki idaman yang dia butuhkan telah ada di depannya. Arya, lelaki yang dimaksud. Begini penjelasan logisnya. Mari kita kembali lagi ke episode 2. Kala Inggit meminta Arya untuk tak usah mengurusnya. Karena hubungan pernikahan mereka hanya sebagai pernikahan kontrak. Arya saat itu mendiamkan Inggit. Hal tersebut membuat Inggit merasa bersalah. Dengan rasa bersalah yang Inggit rasakan dan meminta maaf pada Arya itu menandakan bahwa hati Inggit telah terbuka untuk Arya. Namun karena masih ada Tristan, maka rasa pada Arya yang sudah ada belum disadari oleh Inggit. Pada episode 4 saat Arya marah pada Inggit dan mendiamkan Inggit selama beberapa hari. Dan puncaknya Arya meluapkan isi hatinya kemudian pergi meninggalkan Inggit. Inggit menangis dan meminta Arya untuk tetap berada di rumah dan jangan meninggalkannya sendiri. Hal ini adalah pertanda bahwa Inggit sudah punya perasaan pada Arya. Namun Inggit belum menyadarinya. Dan puncak dari rasa cinta Inggit akan terbongkar ketika Inggit melihat pengorbanan Arya pada episode 7 nanti. Kira-kira apa ya pengorbanan Arya untuk Inggit? Apakah Tristan akan melepas Inggit dengan ikhlas atau Pak Arya menyerah dan menyampaikan hal yang pada Ibu Inggit saat suasana hati Ibu Inggit sudah reda? Nanti kita bahas selanjutnya di bocoran episode 8. Makanya subscribe dulu ya teman-teman. Nanti aku kasih bocoran di episode 8. Selamat menonton. Yang suka Prilila Tukon Sina silahkan subscribe. Yang suka Reza Rahadian juga silahkan subscribe. Oke, kalian tim mana? Tim Tristan atau tim Pak Arya? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.